Halo selamat siang CC lovers ketemu lagi dengan saya Corin di live kali ini maksud saya di kursus masak online saja yang sedap kali ini saya akan membuat 9 untuk ibu hamil yaitu ketimus goreng yang isi gula merah sama keju Nah untuk bahan-bahannya disini sudah ada 350 gram ubi yang dikukus kemudian dihaluskan di sini ada 40 gram tepung tapioca 30 gram gula pasir seperempat sendok teh garam dan untuk isiannya disini ada 100 gram keju cedar yang dibarut dan 100 gram gula merah yang berbicir halus Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat ketimus isi keju dan gula merah yang sudah hadir boleh banget aksen biar kita tahu dari kita tahu dari daerah mana aja dan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ketik aja di kolom komentar Nah kita langsung ke proses pembuatannya kita Aduh semua bahan kulirnya Uwi tapioca gula pasir dan juga seperempat sendok tega lagi biar di rata aja Oh ini udah banyak banget sih bakal ini apa nih ada dari Medan Wah yang dari Medan ternyata ada dua nih ada dan ada Irtawati dari Medan Halo Medan nah ini pada nanya nih bak mau buat apa nih Mbak Corinna kita lagi membuat 9 untuk ibu hamil nih ketimus ubi goreng isi keju tapi kalau misalkan ini kayaknya siapa aja bisa makan kanan gadang kalau lagi hamil butuh cemilan gitu ya Nah ini cocok banget tapi untuk anak-anak orangtua atau siapa-siapapun ini pasti suka sih cemilan ini nah ini bahan dasarnya dari ujalar nah ini juga udah ada yang absen lagi nih Mbak ada dari ngawi terus juga ada dari pak pak dan juga ada dari Samarita Halo semuanya selamat bergabung kita lagi buat ke timus ubi goreng isi keju nah ini udah ada yang bertanya nih Mbak timus itu bukan yang biasanya bahan-bahan punya singkong pakrut ya Nah itu ada ini setiap daerah itu biasanya punya nama masing-masing ya jadi ada yang daerah Jakarta sih aku tahunya ya itu ada ketimus itu dari singkong parut yang dicampur sama gula merah dan parutan kelapa yang dibungkus daun pisang kemudian dikubus nah iya tuh pokoknya biasanya juga aku tahunya itu tuh yang namanya ketimus Iya nah ini kalau di daerah Jawa Jawa khususnya Jawa Tengah ketimus itu dari rebusan ubi yang dihaluskan dicampur dengan garam gula dan sedikit tepung tapioka kemudian dibentuk lalu digoreng nah ini di variasi ini diisi dengan gula merah dan keju parut nah jadi bedanya tuh ya mungkin emang sih kayak biasanya kalau ketimus tuh kebanyakan mungkin kalau yang iya kali bener ya di Jakarta tuh tahunnya ketimus tuh yang pake singkong nih kayak ini baru tau nih nah jadi kalau yang baru tau nih bisa langsung diikutin aja resepnya dari awal sampe akhir ya supaya tau nih resep-sepnya bisa dipraktekin di rumah apalagi bisa udah weekend ya Mbak nah buat yang ingin bertanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar sebelum live ini berakhir nih coba nah resep ketimus ubi goreng isi keju ini nanti akan terbit di tabloid saji ya di sifat tempat gue ya Kak Imbri ya jadi jangan sampai ketinggalan iya betul banget nih nah ini adalah rubrik khusus menu ibu dan anak coba nah ini ada yang komen juga nih oh tapi saya nggak hamil tenang aja ini buat yang lagi nggak hamil tuh juga bisa dikonsumsi karena sebenernya ini tuh kenapa dikhususkan untuk ibu hamil karena itu dia kaya nutrisi gitu ya Mbak Corin ya iya nah disini ada estimasi kandungan gizinya nih jadi per buah nanti energinya ada energi ada karbohidrat protein dan juga lemaknya nah ini lengkap banget tinggal disesuaikan dengan kebutuhan gizi masing-masing nih nah ini udah dikhusus daun yang biasa saya buang kalau yang ini berbeda nih ya Mbak Corin ya iya dari yang biasa ini dikhusus daun ini digoreng insya Mbak nah ini udah banyak lagi nih yang absen Mbak ada dari Malang terus juga ada dari Surabaya dan Makassar Halo semuanya selamat bergabung nah ini kalau mau bentuknya sama rata itu disimbang ya Fendi tapi kalau nggak mau ribet sih cukup dicomot-comot aja iya buat yang baru bergabung jadi kita lagi buat ketimus kumbi isi kenju iya kita isi dengan nah isinya tuh spesial banget ya Mbak iya ini perbaruan antara keju dan gula merah jadi buat yang mau tau rasanya kayak gimana langsung aja ikutin sampai-sampai selesai supaya kita langsung dicoba di rumah nah ini ada yang menyapa nih Mbak dari Firl Fairly Halo Mbak cantik metiang matanya tanggang hadir lagi nih Mbak halo ini ini eh yang selalu setia nih menonton kita ya nah ini udah banyak lagi nih yang abstennya dari Gondowoso terus juga ada dari Purwakarta dan juga ada dari Pasurwa nah kalau bulatannya segede ini itu timbangannya itu 40 gram ya Kendri ya nah jadi kalau tergantung ukuran itu ya Biasa Lovers kalau mau yang masih kecil bisa ya Bokor ini ya iya kalau mau dibuat mini bisa kalau mau yang agak jumbo itu juga bisa nih Biasa Lovers nah Biasa Lovers yang baru bergabung jadi ini disebutin lagi ya untuk bahan-bahannya ini mudah banget bahan-bahannya itu bahan-bahannya ada 350 gram udih jalar ukuran ini jadi itu udah dikukus dan dikupas lalu dihaluskan 80 gram tepung tapioca 30 gram gula pasir dan 1,4 sender segarang isiannya ada keju cedar dan gula jawa bisa disesuaikan juga kali ya Mbak untuk isiannya iya jadi mau diisi dengan potongan pisang boleh atau nangka atau yang lainnya dan ubinya juga bisa menggunakan ubi berwarna yang lainnya ya misalnya ubi merah atau ubi ungu nah dia ada yang tanya nih Mbak bedanya tepung tapioca dan tepung sagu itu apa sih Mbak? bedanya tepung tapioca dan tepung sagu nanti kita sari tahu ya sama-sama ya nah jadi kalau yang ini tapi pakai tepung tapioca ya Mbak Moring ya sebenarnya sih fungsinya hampir sama ya dia dari pati singkong nah ini udah ada yang alfen lagi nih dari lenteng agung dan dari padang nih atau Sase Lopes ada yang tahu jawabannya boleh babi ya jawab ya kalau ada yang tahu boleh dibantu jawab ya di kolom komentar jadi kita akan sharing nih Sase Lopes nah ini udah ada yang wah ini rame banget nih Mbak Moring ini udah ada nih ada fansnya Sase nih ada yang dari Tanggang yang harus diokal pasti Mbak Moring udah hafal banget ya dan terus juga ada dari Momeng 59 dan Retno Utari katanya halo nih Moring halo semuanya selamat bergabung nah ini pakai bahan lapis atau langsung digoreng aja nih Mbak Moring? nah ini langsung digoreng begitu aja jadi tuh tadi fungsinya si tepung tapioca itu untuk perekat ya Mbak Moring ya? iya jadi dia untuk pengikatnya biar saat digoreng dia tidak ambiar kemana-mana jadi kayak judul lagunya ini pasti tahu nih kalau yang pecintanya Didi Kempot nih hampir nah ini ada yang komen juga dikatanya kalau di Medan itu mungkin namanya Ondol-Ondol iya jadi setiap daerah tuh pasti punya nama sendiri-sendiri ya jadi mungkin kuenya sama tapi untuk penamaannya bisa berbeda-beda setiap daerah atau mungkin bentuknya juga bisa beda ya Mbak Moring iya ada yang bulat atau sebenarnya sama ubi atau singkong gitu nah ini ada yang ketanya nih Mbak dari Anson karena tadi ubi dalamnya itu dihaluskan dengan cara ditumpuk atau di blender ya nah ini tadi ubinya dihaluskannya dengan cara ditumpuk aja kalau ini dikukus ya Mbak ubinya ya? iya jadi ubi dicuci bersih terlebih dahulu kemudian dipotong-potong agar mengukusnya tidak perlu waktu yang lama kemudian dipupas lalu ditumpuk jadi untuk menonton! yaitu ini sampai 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 mathematical teman-tahak teman dan sejuk nilai nggak